Intro Pemirsa, langit gelap menyelimuti hati dan perasaan Kalina Oktarani. Minggu 27 Maret pukul 23.38 waktu Indonesia Barat, Ibunda Tercinta, EN Wardania menghabuskan nafas terakhir usai berjuang melawan penyakit kanker cervix selama 2,5 tahun. Dalam momen terakhir, Kalina bersyukur masih bisa menyaksikan detik-detik kepergian perempuan yang melahirkannya itu. Meski demikian, ia tak bisa menutupi penyesalan mendalam lantaran belum bisa membahagiakan ibu kandungnya. Apalagi mama EN meninggal celang bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Seperti apa ungkapan penyesalan Kalina harus berpisah dengan ibundanya? Alhamdulillah aku tuh bisa nemenin mama sampe hembusan nafas terakhir mama. Jadi ada bareng sama Diki, bareng sama tante aku, ada omen. Alhamdulillah aku juga bisa bisikin mama supaya mama bilang buah kali masyarakat. Saat aku bilang seperti itu mama gerakin bibirnya, ya alhamdulillah aku bisa nemenin dia. Sampai di tempat peristirahatan terakhir mama. Alhamdulillah enggak sih, karena apa ya, mencoba untuk berlaku yang baik walaupun bukan yang terbaik untuk ibu kandung aku. Aku mendampingi beliau dari rumah sakit sampai sekarang. Ada yang, ada tempat pengajian mama yang bantu untuk mandiin. Aku basuh dari kepala mama sampai kaki mama. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih sudah menonton!